Tenang, tenang, oh datanglah teman hari ini Hai, selamat malam teman-teman Hai semua, terima kasih banyak teman-teman sudah menunggu dan menantikan sesi live ini Akhirnya aku bisa berbagi ruang untuk kita bisa cerita malam hari ini Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Yura Yunita, halo Dan malam hari ini aku ingin sekali berbagi ruang untuk kita bisa cerita satu sama lain Cerita tentang apa yang sedang dirasa, yang mungkin kamu juga lagi merasakannya mungkin malam hari ini Dan malam ini aku ingin sekali bisa tenang Tapi banyak sekali gemuruh di kepalaku Rasanya suara yang berbicara di kepalaku jauh lebih besar, jauh lebih keras daripada suara yang ada di sekelilingku Dan aku gak tau mesti cerita sama siapa Dan aku rasa mungkin aku bisa cerita sama kamu malam hari ini Dan mudah-mudahan kamu ingin mendengarkannya Dan sesi live malam hari ini adalah dalam rangka berbagi ruang untuk rilisnya karya terbaruku Yang berjudul Tenang Yang akan rilis dini hari nanti Mungkin teman-teman yang udah ikutin instagram stories aku beberapa minggu terakhir Banyak sekali teman-teman yang respon, banyak yang bertanya apakah kayura baik-baik aja Kayura kenapa, kenapa kayura lagi sedih banget di beberapa minggu terakhir ini Ini karena memang sedang dalam suasana resah dan gelisah dan aku sedang mencari rasanya untuk tenang Dan kamu pernah gak sih ngerasa resah atau gelisah di malam hari yang akhirnya bikin kamu gak tidur Dan pikiran kamu tuh melayang gitu di malam hari Dan kamu ngerasa gak tenang gitu Aku rasa sih kita semua, aku, kamu yang saat ini sedang bersama-sama Hai! Aku rasa kita semua pasti pernah ngerasain momen ini Dan apa mungkin justru kamu yang sekarang lagi mendengarkan ini lagi ngerasa gak tenang juga malam hari ini Rasanya tuh berat gitu Kadang rasanya sesek Kadang apa ya, mau nafas juga kadang berat gitu Pengen banget cerita sama seseorang Tapi kadang gak tau mesti cerita sama siapa Atau pengen banget bisa cerita sama dia Dan berharap dia tuh ada disini Berharap dia ada disisi kita Berharap dia bisa meluk kita untuk bilang It's okay, it's gonna be okay Gak apa-apa Tenang aja Tenang ya Aduh rasanya tuh Itu adalah hal yang sangat aku harapkan saat aku sedang merasa gelisah Ingin sekali ditenangkan dengan hal-hal seperti itu Tapi Kok rasanya gak mungkin ya Kok rasanya gak mungkin dia bisa ada disini, disisi kita Untuk meluk kita hari ini Mungkin kamu juga pernah ngerasain kayak gitu ya Dan lagu Tenang ini sebenernya terinspirasi dari resapan energi yang aku rasakan Dari diri aku sendiri Dan juga mungkin di beberapa waktu lalu Terima kasih juga untuk teman-teman yang juga menginspirasi aku Bahwa di sekeliling aku Di DM-DM yang masuk ke aku Banyak sekali yang bercerita tentang Sedang gelisah malam hari itu Di hari itu cerita-cerita yang aku baca Ternyata betul-betul energi itu betul-betul aku rasakan Dan aku juga pernah mengalaminya Jadi aku nulis lagu Tenang ini Bulan puasa tahun lalu Dan aku tuh gak tau ya kenapa Mulai, kalau teman-teman yang ikutin aku banget Mulai dari lagu Merakit Album Merakit Dan juga ini ternyata setelah aku ulang-ulang kembali Ternyata entah kenapa setiap bulan puasa itu selalu jadi momen pembelajaran Momen kontemplasi Dan selalu ada cobaan yang berat banget saat di bulan puasa Dan akhirnya bisa tercerahkan saat bulan puasa Jadi Sebenarnya aku merasa 2020 ini adalah salah satu tahun terbaik aku Karena rasanya aku lebih lega Rasanya aku lebih lepas Rasanya aku bisa merasa jauh jadi diriku sendiri Merasa jauh lebih sehat secara fisik dan mental Berada di lingkungan pekerjaan Di lingkungan yang jauh lebih sehat Dan aku sangat berterima kasih untuk tahun 2020 Dan berterima kasih juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling aku Untuk Dona, untuk Jarot, untuk Ami Dan semua orang tua aku juga Dan pernah ada di momen beberapa tahun sebelumnya aku ngerasa Berat banget gitu Merasa semuanya baik-baik aja gitu Aku dulu emang gak bisa untuk ngomong sama seseorang Apa yang aku rasain gitu Aku ngerasa yaudah Untuk gak Untuk gak mengungkapkannya sama siapapun Mau orang lain bilang apa Gak apa Cuk aja 2020 aku mulai lagi dari awal Gak apa-apa Aku mulai lagi dari nol Tapi rasanya Untuk kesehatanku yang Akhirnya bisa jauh lebih sehat Lebih lega Rasanya gak apa-apa Itu bisa aku lakukan gitu Bisa aku jalani sekarang Dan Ada satu hari sebelum tahun 2020 itu Aku ngerasa di satu malam Aku gak bisa tidur Aku sesek Aku kayak misalnya ngebaca satu Ada poin Whatsapp tuh kayak Bisa deg-degan banget Bisa Apa ya Aku rasa udah Waktu itu tuh udah gak sehat lagi gitu Sampai kalau misalnya ada notifikasi Whatsapp Aku ngerasa Kok bisa deg-degan banget Bisa 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 Apa ya Bisa Anxiety Bisa resah gitu Dan waktu itu Terima kasih juga untuk Nabila Gasani Untuk Mas Reza Gunawan Yang Yang bisa Mengerti Dan juga bisa mendengarkan Semua yang aku rasakan Jujur aku tuh Susah banget untuk Mengungkapkannya Gitu sama orang Ingin sekali berkata kasar Ingin sekali Ingin Oh gitu Karena sebenernya harus kan Mengeluarkan semua hal-hal Hal-hal yang mengganjal di hati kita tuh Perlu banget Dan harus banget dikeluarkan Tapi susah Banget gitu Bahkan untuk Sama orang terdekat Kaju aku untuk ceritain ini tuh kayak Yang akhirnya aku cuman bisa berat sendiri Dan cuman bisa nangis sendiri di kamar Sampai akhirnya aku ketemu Mas Reza Aku juga belajar TAT Untuk self-healing Karena kan yang namanya Ketenangan Atau Kegelisahan itu Pasti ups and downs Bisa hari ini kita tenang Bisa minggu kemudian Kita ada Sesuatu kegelisahan lagi Bisa lagi kita jadi gak tenang lagi Nah makanya Aku belajar juga self-healing Dari Mas Reza Gunawan Untuk aku gak Ketergantungan Akan seseorang Untuk bikin aku tenang Aku harus bisa Bertolong jawab Atas diriku sendiri Untuk bikin aku bahagia Untuk bikin aku tenang lagi Dan aku belajar TAT Waktu itu Mungkin teman-teman ada yang udah tau Akhirnya aku bisa Itu juga aku belajar Dari Mas Reza Kalau misalnya memang kita Gak bisa mengungkapkan Apa yang kita Rasakan kepada seseorang Atau mencari orang yang tepat Itu justru kita harus Coba aja ditulis Apapun yang ada di kepala Harus dikeluarkan Mau sekasar Apapun yang ada di kepala kita Dikeluarkan lewat tulisan Dan waktu itu Ternyata Salah satu bentuk healing Atau bentuk meditasi Self-healing aku Yang paling ampuh Ternyata adalah TAT itu sendiri Gitu Dan Apa lagi yang bisa diceritain ya Tentang ketidak tenangan aku Oh iya Dan satu malam Gak satu malam sih Dari di Karena bulan puasnya Kadang-kadang kita hari-hari Ya Aku juga gak soleha-soleha banget Gitu Kadang-kadang pas lagi Apa Pas lagi happy Kadang-kadang bisa Ada lupa gitu Untuk Untuk kembali lagi Sampai yang di atas Makanya Kenapalah gue ini Aku ciptakan untuk Waktu saat bulan puasa Saat jadi momennya Kita bisa mengenal lagi Diri sendiri Bisa menerima diri sendiri Bisa memaafkan diri sendiri Dan Ternyata Lagu ini Aku tulis tuh Sebenernya Berdialog Ada dialog Di ini hari Kepada diriku sendiri Dan ternyata Dan ternyata dialog itu Yang bisa bikin aku tenang Bukan hanya berdialog Pada diriku sendiri Tapi juga sama yang Sama yang di atas Ternyata Dialah yang bisa Dialah yang berhasil Membuat Aku tenang Di momen-momen Itu gitu Jadi ini adalah lagu yang Oke aku kembali lagi Sama yang di atas Mengingatkan Aku lagi untuk terus 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 Kembali lagi Sama yang di atas Dan tau kenapa ya Bulan puasa tuh Selalu aja berhasil Bikin aku Ah gitu Ada cobaan yang berat Dan disitu pula lah Diberi pencerahan Diberi petunjuk Gitu Dan kalau misalnya Aku mau bisa cerita Tentang Lagu tenangnya Bikinnya sama siapa aja sih kak Lagu tenang ini Aku Ciptakan Sendiri Jadi Di satu Malam Iya di satu malam itu Aku menulis Lagu ini Ketidak tenangan Kegelisahan ini Yang Susah banget Aku ceritakan Tapi ternyata memang Aku tuh selalu Selalu dimudahkan Untuk Merilis Perasaan-perasaan Yang ada di hati aku tuh Lewat sebuah tulisan Dan lewat sebuah lagu Gitu Aku menulis sendiri Dan Di satu hari Akhirnya aku Mengajak juga Iwan Popo Untuk Membantu Mengemas Lagi Lirik Dan ada yang Sudah aku Ada di kepala ini Aku udah kebayang Aransemen akan Seperti apa Ada keheningan Di awalnya Lalu ada Apa namanya Hai Halo Ada keheningan Di dalamnya Di awalnya Lalu ada Ada sisi Nanti yang tiba-tiba Bisa naik Banget itu adalah Kayak semua suara Semua flashback Semua kata-kata jahat Dari orang lain Semua Apa Fitnahan Semua Hal-hal yang menempa aku Di masa lalu Ada di Satu momen itu Jadi Waktu itu aku Ceritakan detail-detail Yang aku ingin Sampaikan lewat lagu ini Sama Popo Jadi Popo bantuin gue Dan Popo dari dulu Selalu Jadi orang yang aku cari Saat aku Mau nulis lagu Dan akhirnya Waktu itu Kita workshop Di Bandung Dan Popo Aku bilang Pokoknya pengen banget Awalnya cuman piano aja Terus nanti cuman gitar aja Terus aku ingin Masukkan elemen air Di dalamnya Jadi nanti kalau misalnya Teman-teman dengar lagunya Nanti itu akan ada suara air Ada Air itu sebenarnya Melambangkan banyak hal Jadi Aku itu Kalau di malam hari Air itu bisa Menandakan air mata yang turun Di setiap malam Dan juga Air itu Dan gimana caranya Aku bisa tenang itu Salah satunya adalah Hampir sering Aku pasang Calming sound Dari YouTube Atau dari Spotify Relaxing sound Suara air Atau suara hujan Itu bener-bener Bisa bikin aku tenang Dan air juga Melambangkan Saat aku butuh dialog Harus aku mengeluarkan Semua yang ada di sini Itu Saat bertemu yang di atas Aku Harus mengambil Ambil air pudu Dan itulah Kenapa ada suara air Di dalam Lagu ini Itu menandakan Itu air mata Suara air Hujan yang bisa Menenangkan aku Dan juga air Budu Yang aku ambil Di Tengah malam Gitu Dan aku minta Pok Pengen banget Pokoknya harus ada Suara air di dalamnya Oke ternyata bisa terrealisasi Terima kasih Popo Lalu Aku juga pengen banget Memasukkan unsur Horror Gimana ya bahasanya Aku tuh pengen banget Ada suara ngengat Tengah gak sih Suara ngengat Violin yang Kalau malam Yang kadangnya bisa keluar Syaiton gitu Kalau kita nonton horror Terus selalu ada Suara Ada gitu Terus ada suara Bell yang keras banget Terus tiba-tiba Ada suara Choir yang begitu Banyak Suara choir Yang banyak Itu menandakan Bahwa Ketidaktenangan Malam ini Itu selalu Banyak suara Yang bergumuruh Bukan hanya Suara kita sendiri Tapi juga Suara Kita dari sisi lain Yang Pernah gak sih Kayak malam-malam Kita tuh punya Pikiran Tapi kita juga Bisa menjadi diri Sendiri Jadi seolah-olah Jadi orang lain Untuk memenah Sehati kita Terus juga Ada pikiran-pikiran Negatif Ada penyesalan Penyesalan Terus ada suara-suara Orang lain yang pernah Berkata ke orang baik Sama kamu Dan itu rasanya Bergemuruh Semua ada di kepala Dan Akhirnya bersatu Dan akhirnya pecah Di satu bagian itu Dan Iya Ini Ini tuh Lagu ini tuh Berupa doa Berupa harapan Tolong berikan aku Tenang malam hari ini Dan rasanya Doa ini tuh Bukan hanya Diucapkan oleh diriku sendiri Tapi juga Diucapkan oleh Berjuta-juta orang Yang disimbolkan oleh Suara choir Yang ada di part tersebut Itu tuh Selalu bikin aku Apa ya Perinding Masih sampai hari ini aja Aku mendengarkan lagu itu Masih sering menangis Rasanya lagu ini Begitu kuat Karena Lagu ini Berupa doa Lagu tenang ini Berupa doa Berharap Agar Diri sendiri Berharap Agar yang di atas Bisa segera Memberi cahayanya Segera memberi petunjuk Untuk Kita Agar bisa Mencari jalan tenang Untuk kita hari ini Makanya ada satu liriknya Tenang-tenang Oh datanglah Tenang hari ini Kemana lagi sih Kita minta tenang Kalau misalnya Gak sama yang di atas Gitu Dan Lagu ini juga Ketrigger Jadi waktu itu Yang biasa Kalau aku lagi gak tenang Biasanya aku ceritanya Sama Dona Sama mama Mumpap aku Sama Jarot Sama Ami Dan waktu itu Aneh ya Ini ada sebuah Kejadian yang Sering banget terjadi Dari zaman aku SD Jadi sering sekali Aku kalau misalnya lagi Gelisah banget Aku gak ngomong sama siapa-siapa Tapi tiba-tiba Mama nelfon Itu tuh kayak Sering banget itu Kayaknya ikatan Ibu dan anak Yang begitu kuatnya ya Kadang aku suka merinding Sampai sekarang Karena itu Sampai Ini aja tuh Masih terjadi Waktu itu aku lagi Lagi di satu Kelisahan Lagi nangis Suatu malam Tiba-tiba gak lama Mama nelfon Dan cuma nanya Neng Apa kabar Gitu Biasakan mama tuh Selalu positif Selalu Ya gitu kan Tapi pasti gak bisa bohong Aku Kalau kayak gitu Iya mah Aku cuman Gak bisa ngomong Dan cuma bisa nangis Gitu kayak Tau dari mana mama Kok bisa pas banget Nelfon aku ya Iya pengen nelfon aja Gitu ya Ditenangkan lagi Sama mama Dan mama terus bilang Gak apa-apa Yuk dikeluarin aja Nangis Gak apa-apa Yuk Niatnya Pokoknya kita Kalau kita Oh karena Sunda ya Mama Aku selalu bilang Kita mah Bilang selalu kita mah Kalau kita bener Niatnya lurus aja Apapun yang terjadi Mau ada goncangan Dari luar Ada orang Mau ngomong gini Ada apa Ngomong gini Pokoknya kita niatnya lurus aja Pokoknya kalau Intinya Yang paling mahal Dari semua itu Adalah Ketenangan Jiwa eneng Kalau misalnya Enengnya tenang Insya Allah Semuanya juga Pasti akan lancar Gitu Terserah Orang yang lain Mau bilang apa Misalnya ada di satu lingkungan Yang merasa Bisa satu lingkungan Mungkin bagus Untuk Karir Untuk apa Sebelumnya Kalau hatinya gak tenang Ya untuk apa Itu dia Ke Inner peace Itu adalah Hal yang Tidak bisa Dibayarkan oleh Apapun Jadi Pokoknya tenang Gak apa-apa Doain Sampai akhirnya Waktu itu Mama kasih satu Kayak kasih satu Doa Mana ya Doanya Dan Pernah Ini Tiba-tiba Ada kasih Satu doa Namanya kayak Doa ketenangan jiwa Wah itu ya Ada sih bahasa Arab Itu kayaknya Mungkin kalau teman-teman Disini Supaya general Aku bacakan aja Artinya Itu Katanya Ada Ya Tuhan Kami Tuangkanlah Kesabaran Atas diri kami Dan kokohkanlah Pendirian kami Dan tolonglah kami Terhadap orang-orang kafir Dan Doa ini tuh Ada di Yasin Kakek nenekku Jadi ini Ini Yasin dari Pak Eyang Karena waktu itu Pak Ayang baru saja Berpulang Jadi Baru saja beberapa minggu yang lalu Aku memegang Buku Yasin ya Pak Ayang Jadi pas aku buka Oh iya ada Doa ketenangan jiwa ini ya Ternyata Dan juga ada Ayat lain juga Yang dikasih sama Mama Bapakku Ada Katanya gini Ya Tuhan kami Janganlah Engkau Jadikan hati kami Condong kepada Kesesatan Sudah engkau Beri petunjuk Kepada kami Dan karuniakanlah Kepada kami Rahmat Dari sisi engkau Karena sungguh Engkau lah Yang maha Pemberi karunia Itu Kayak Wow Ini Terima kasih Mama sudah Memberikan Doa ini Di kasih surat ini Saat Momen yang tepat Rasanya Bikin aku Nangis Banget saat itu Tapi ya itu dia ya Aku tuh dari semua Ketidaktenangan yang Terjadi dalam hidup Dan aku selalu berterima kasih Banyak untuk semua Energi baik yang sudah ada Di lingkungan aku Yang Membuat aku bisa Seketika Tenang lagi Gitu Dan sebelumnya Aku ingin Menyapa kembali Hai teman-teman Yang ada di live chat Juga yang ada di komen Yang baru bergabung Jadi hari ini Aku sedang Menuju perilisan Menuju single terbaru Aku tenang Teman-teman jangan kaget Kayak misalnya Kak kemarin tuh Lagu Duhai Sayang tuh Udah kayak happy banget Misalnya seneng banget Nampak tiba-tiba sekarang Kok sedih banget Gitu gak apa-apa Ini tuh adalah Satu fase cerita Dalam hidupku Yang aku alami Di sebelum tahun 2020 Dan rasanya ini Jadi momen yang tepat Untuk aku rilis Karena Bertepatan Kita sebentar lagi Akan menjelang Memasuki bulan Ramadan Yang dimana waktu itu Aku nulis lagu ini Pasal lagi bulan Ramadan Lagu ini bukan Misalnya kalau teman-teman Sekali denger Apa mungkin ini adalah Lagu percintaan Bukan Ini Ya bisa juga lagu percintaan Tapi sebenarnya adalah Percintaan aku Kepada yang Di atas Gitu Ceritanya Dan Aku juga sempat Beberapa hari ladu Membagikan pengalaman Ketidaktenanganku Yang ada di dalam diriku Itu di tiktok Dengan lagu tenang Jadi kalau teman-teman Juga Pengen seperti teman-teman lainnya Juga yang udah bikin Versi Malam tenangnya kalian Di tiktok Boleh sekali Aku sangat dengan Sangat senang hati Kalian bisa Mengekspresikan Perasaan yang kalian rasakan Apakah memang Kalian semua sudah tenang Atau mungkin kalian Merasa tidak tenang Gak apa-apa Diekspresikan aja Di tiktok Dan juga kamu bisa Mention aku Dan jangan lupa juga Pakai hashtag Malam Tenang Gitu Nah Kalau bisa di teman-teman semua Menurut kamu Apa sih yang bisa Bikin kamu tenang Nah Kamu boleh komen Di bawah sini Atau kita bisa saling Sharing Berbagi cerita Sama teman-teman semua Boleh komen di bawah ini ya Ini tuh ada Kata pertama Ini aku kasih Teaser Ada kata pertamanya Dialog dini hari Kepada diriku sendiri Tak bisa ku tertidur lagi Melayang pikir ku tak pasti Terus juga ada ini Dialog diri hari Resah gelisah mengiringi Berharap ada yang mengerti Berharap kau ada disini Nah itu dia Berharap ada yang mengerti Mungkin ada pertanyaan Teman-teman Apa Keluar dini Atau orang-orang yang ada Di dekat itu Emang gak bisa ngerti Sebenarnya Mereka Sangat mengerti Mereka sangat Bisa memahami Apa yang aku rasakan Cuman Aku tuh kadang-kadang Suka gemes sama diri aku sendiri Karena gak bisa ngeluarin Semuanya Yang ada di Di mulut aku Bahkan Kadang pas ketemu Sama beberapa Psikolog Atau Lagi hipnoterapi pun Saat kayak harus ngeluarin Susah gitu Tapi pas ketulisan tuh Kayak Bisa keluar gitu Semuanya Dan itu dia Dan kadang aku juga Ada berharap Ada kata Berharap ada yang mengerti Berharap kau ada disini Tuh berharap Kadang aku ada perasaan Aku berharap juga Kak Glen ada disini Berharap Berharap Beliau masih ada Berharap Karena aku inget banget Permasalahan yang aku alami ini Aku cerita Terakhir kali sama Dia Nama beliau Sama alammerhum Di pesawat Waktu itu Lagi dari perjalanan Dari Bali Menuju Jakarta Aku ceritain Semuanya Yang aku rasain Dan Dia juga salah satu orang Yang bisa menenangkan aku Yang menguatkan aku Jadi rasanya Nulis lagu ini juga Dan setiap nyanyi lagu ini Aku inget juga sih Sama beliau Karena Karena Dia Dia yang bawa aku ke Dunia ini Dia yang juga Salah satu orang Yang selalu Menguatkan aku Percaya Gitu Kalau misalnya Aku bisa terus Ada disini Jadi Itu dia kadang Berharap Ada yang mengerti Berharap Kau ada disini Tapi aku Ya gimana ya Dia Gak bisa lagi Disini Gitu Kadang aku kalau misalnya Butuh banget Masukan Atau segala macam Aku selalu cerita sama dia Tapi sekarang Aku bener-bener bingung Mesti cerita sama siapa Gitu Juga ada beberapa Diantara kalian Yang juga udah Bikin video Apa Ekspresi kalian Di tiktok Tentang cerita kalian Masing-masing Malam tenangnya kalian Tuh ngapain aja Udah ada juga di tiktok Terima kasih Buat temen-temen yang Masih mau bikin Malam hari ini juga boleh Aku tunggu banget Atau malah Nanti malam Saat 0000 Mendengarkan lagunya Kalian juga bisa bikin Video reaction Juga Apapun itu yang Pengen kalian Ekspresikan Lewat lagu ini Dan juga jangan lupa Nanti share di sosial media Dan juga Tag aku Supaya aku tahu Sebenarnya Apakah kalian juga Turut merasakan Apa yang aku rasakan Lewat lagu ini Aku seneng sekali Nah terus Beberapa waktu lalu Aku juga sempat posting Di IG stories Ingin berbagi cerita Sama temen-temen semua Dan sekarang Aku akan baca Cerita juga Dan jawab pertanyaan Dari kamu Yang udah masuk Ke Instagram Aku Nih Pertanyaan Eh Pertanyaannya Masuk sesi Q&A Terima kasih yang udah nanya Pertamanya Kak kapan sih Waktu paling sering Kak Yura Merasa gak tenang Sering merasa gak tenangnya Justru sebelum nikah Waktu itu ya Tapi seringnya tuh Kalau misalnya Kapan Biasanya dini hari Saat malam hari Tau gak sih Pas lagi Aku tuh Tau gak sih Aku tuh tipe yang selalu Tidur cepat Selalu Dari jam 9 Bangun jam 5 Itu udah pasti Cuman kalau misalnya Lagi ada sesuatu Yang men-trigger Ada sesuatu yang Bikin aku gelisah Dan kayaknya gak gini Kayaknya gak Kayaknya gak bener deh Nah biasanya aku gak bisa tidur Dan Si perasaan gak tenang itu Adanya di malam hari Di dini hari Gitu Terus Kamu kapan Kamu waktu paling sering Kapan Biasanya ke-trigger Ketrigger tuh malam hari sih Nah terus Juga Pertanyaan nomor 2 Ada Nonton Youtube-nya Kak Yura Sama Kak Isyan Oh iya Makasih lah Kamu udah yang nonton Nonton Youtube aku Sama Kak Isyan Apa sih Hal yang paling sering Bikin musisi Jadi gak tenang Nah Ini kamu ya Makasih udah nonton Pasti kalau yang nanya kayak gini Pasti nonton Youtube aku yang sama Isyan itu berarti Full No skip-skip Itu nontonnya Jadi kalau misalnya kalian sadar Sebenernya aku udah Membahas sama Isyan Apa sih yang Membuat Kita gak tenang Apa sih yang membuat Banyak musisi gak tenang Nah itu dia Ya justru Kita tuh Susah banget Untuk mengatakan hal tersebut Karena itu ya Kita tuh terbiasa untuk Aku khususnya Aku terbiasa Untuk Dan menurut aku ini kekurangan aku Terbiasa untuk Ya udah deh Berdamai aja Masih apapun Misalnya aku ngerasa Ada sesuatu yang gak benar Ada sesuatu yang kayaknya Gak gini Rasanya aku tuh Ya udah deh Gak apa-apa Udah gak usah dicerahin Ya udah Diim aja gitu Ya udah Ya udah terimain aja Udah gak apa-apa gitu Walaupun sebenernya itu Gak baik gitu Nah hal-hal kayak gitu tuh Kadang cuman Aku bisa ceritain Antar musisi lagi gitu Jadi Dan Paling gampang ceritainnya Lewat lagu ini Nah makanya pengen tau Apa yang bisa bikin musisi Gak tenang ya Nanti dengerin Dini hari nanti Apa sih yang Eh Gua rasain Nanti Kayaknya temen-temen juga Bisa rasain gitu Terus nomor tiga Gimana caranya kak Yura Supaya tenang Nah kalau aku Cerita Walau Ceritanya juga kadang Suka terbata-bata Cerita pasti sama Duna Sama Jaral Sama Ibun Sama orang tuaku Sama sahabatku yang bisa Aku percaya banget Sama Mas Reza Juga tuh Mas Reza tuh Kayaknya Selalu udah jadi tempat Aku cerita Apapun gitu Itu Secara tenang juga Minum teh Di malam hari Terus olahraga Berdialog Sama yang di atas Pasti Karena menurut aku Cara untuk bisa Ngeluarin Blah-blah-blah-blah Semuanya tuh Bener-bener cuman Sama yang Di atas Terus juga Apa namanya TAT Terus juga Kadang juga Butterfly hug Kayak Meluk diri sendiri Dan Mengatakan hal-hal yang positif Terhadap diri kita Terus juga Menepuk-nepuk Dada kita Untuk Ya oke It's okay It's gonna be okay Butterfly hug Terus kadang juga sebelum tidur Aku suka pasang diffuser Supaya aromenya juga enak Gitu Terus Banyak deh Hal-hal yang bisa Bikin aku tenang Juga salah satunya Olahraga Olahraga tuh Apalagi tenis ya Waktu Olahraga tuh Bener-bener bisa merilis Semua Toxic-toxic Yang ada Di dalam Kehidupan Nah Sudah olahraga tuh Rasanya Wah Tenang gitu Nah Kalau misalnya kamu Gimana sih caranya kamu Supaya Bisa tenang Nah Ini juga ada pertanyaan Nomor 4 Siapa sih Yang bisa bikin Kak Yura Jadi lebih tenang Itu tadi Nama-namanya selalu Aku sebut Ya Berkali-kali Ini disini ada Dua nama Lu Serang ya Ada 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 Jarod Ada Amian Ril Ada Mamaku Ada Bapakku Mas Reza Gunawan Itu sih Orang-orang yang Lampu Bikin aku Tenang Gitu Nah Sekarang adalah Waktunya Ruang cerita Jadi aku akan Baca cerita Dari teman-teman Dan kalau ada yang Punya pengalaman yang sama Semoga ini Bisa memberi Kamu Rasa Tenang Baik Baik Ada cerita Dari Erna Hai Erna Terima kasih Sudah share Katanya Erna Hai Kak Yura Akhir-akhir ini Aku suka gelisah banget Malam suka susah tidur Mikirin mama My single parent Yang semakin tua Dan lagi kurang sehat Setiap nelfon Selalu berpesan Kalau bisa Menikahlah Selagi mama Masih hidup Setiap malam Mau tidur Kata-kata itu Selalu terniang-ngiang Jadi kepikiran Yang enggak-enggak Dan kepala Diisi dengan tanya Gimana ya Kalau nanti begini Kalau nanti begitu Gimana 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 Mulu yang ada di otak Kebahagiaan orang tua Memang benar Akan bertambah Saat anaknya menikah Tapi kondisinya Bukan gak mau nikah Tapi Belum dipertemukan Dengan jodoh aja Nika Yura Dan satu-satunya Cara buatku tenang Hanya bisa berdoa Dan mengadu kepadanya Mendoakan Berharap Dan percaya Kelak Segala yang terbaik Akan dijadikan indah Oleh Allah Tepat pada waktunya Ini aku pernah Kejadian banget sih Bukan disuruh nikahnya Waktu itu Cuman kayak kejadian Yang selalu kayak Gimana 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 Soal di otak Jadi Erna terima kasih banyak Kamu sudah bercerita Dan mudah-mudahan Dengan kita sharing disini Juga bisa Membuat kamu sedikit Jauh lebih tenang Kalau banyak juga Alhamdulillah Gak apa-apa Terima kasih Erna Terus juga ini Aku bacain Ada dari Fanny Dari Fanny Yang membuat dia Tidak tenang Adalah Fanny Yang membuat dia Tenang Adalah Sholat Berdoa Curhat Semuanya Sama Allah Tentang isi hati Tentang apa yang Lagi dialami saat ini Tentang apa yang Lagi dirasa Jadi jujur Curhat sambil nangis Itu adalah Yang bikin hati aku Tenang setelahnya Aku tahu Jawabannya Gak bisa Saat itu Juga terkabul Tapi aku percaya Dan aku yakin Kalau kita minta Dengan sungguh-sungguh Pasti Allah Kabulkan Gak tahu ya Kadang kalau curhat Sama orang Kayak Kadang Gak tahu ya Kadang kalau curhat Sama orang Masih kurang tenang Hati aku Tapi ketika Sudah curhat Sama yang di atas Ditambah sampai nangis Itu kayaknya Hati aku Bener-bener lebih tenang Dan kayaknya Beban aku berkurang satu Fanny Iya-iya gitu Sama sih Ternyata kita Jadi Sesuatu yang membuat Dia tenang Dan mudah-mudahan Bisa kita cobain juga Dan ini juga berhasil Di aku sih Iya bener Kayaknya ada beban Yang berkurang satu Setuju Sama Fanny Terima kasih Fanny Terus juga ada cerita Dari Hurin Katanya yang bisa bikin Lebih tenang Tengah malam Cuma nunggu Duduh sama curhat Semua kesepencipta Yang maha pendengar Segala keluh kesah Yang maha tahu Isi hati Sama kepala kita Yang biar Minta Untuk diringankan Semoga bisa terlalu Ya teh apapun itu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Hurin Terus juga Ada dari Yang membuat Kiki Tenang Hai Kiki Biasanya aku dengerin Suara hujan Dari Youtube Nah tuh dia Kiki Aku pengen cantelan Sama kamu Yuk Cantelan Karena aku ngerasa Sama banget Jadi aku sebelum tidur Kalau misalnya ada di satu malam Pas aku lagi gelisah Aku dengerin lagu Tenang Eh kok udah gelisah aku tenang Suara hujan Sama banget kayak kamu Makanya nanti Di aransmen lagu Tenang itu Ada unsur air Karena air ini juga Yang bisa bikin aku tenang Hal yang membuat Arini tenang Gak denial Dengan apa yang kita rasa Kak Arini I love you Nih kata Arini Gak denial Dengan apa yang kita rasa Kak Kalau lagi sedih Dan pengen nangis Ya nangislah Sampai capek Terus berdoa juga Dalam tangisan itu Kalau udah capek Tidur Love you Rasanya pengen aku teluk Nih hari ini Bagus banget Yang ini Iya sih Kadang mungkin yang bikin kita Jauh lebih berat Dari perasaan kegelisahan Adalah kita denial Enggak kok Enggak kok Kayak Enggak Enggak Aku baik-baik aja Justru kalau misalnya Kita menerima Iya Emang gue lagi Gak baik-baik aja Yaudah Diakui aja Kalau misalnya Emang kita Gak baik-baik aja Karena namanya manusia kan Sangat wajar Kalau kita ngerasa Gelisah Sedih Gak apa-apa Gitu emang Lagi sedih Kenapa Dia dikeluarin aja Bener Nangisin aja Tangisan dalam doa Rasanya bisa Membuat kita jauh lebih tenang Hari ini terima kasih banyak Dan semua teman-teman Yang juga Sedari tadi Sudah Komen Di Instagramku Di Youtube Di bawah sini Di live chat Banyak sekali ceritanya Dan aku Berharap Mudah-mudahan kita Nanti bisa bikin sesi Ruang bercerita berikutnya Dan terima kasih Banyak untuk semua teman-teman Yang sudah berbagi cerita Terima kasih yang sudah nonton Sepanjang ini Dan semalaman ini Dan menantikan Rilisnya lagu ini Bersama-sama dengan aku Semoga Malam ini Kamu bisa beristirahat Dengan tenang Ditemani dengan lagu tenang Bisa Menangis dalam doa Nanti bersama dengan lagu ini Dan semoga lagu ini Bisa Apa ya Bisa menjadi Ruang dan wadah Untuk kamu Mengeluarkan semua Perasaan-perasaan Yang kamu rasakan selama ini Dan menjadi doa Karena lagu ini Juga berupa doa Agar kita bisa Bisa Diberi cahaya Diberi petunjuk Sama yang di atas Untuk kita bisa Menemukan kembali Diri kita Dan menemukan kembali Ketenangan dalam jiwa kita Gitu Dan Persembahan terakhirku Malam hari ini Aku akan menyanyikan Sedikit lagunya Atau agak panjang Atau mengapa Ini Jadi lagu tenang ini Berupa doa Dan semoga Lagu ini Bisa menemani Malam kalian Yang tidak tenang Dan semoga Bisa membuat Kalian Jauh lebih tenang Dan juga Bisa membawa kita Kembali Sama yang di atas Dan gak apa-apa Kita bisa menangis Dalam doa Agar Satu Beban kita bisa Berkurang Malam hari ini Ini dia Dialog dini hari Kepada diriku sendiri Tak bisa ku tertidur lagi Melayang pikirku tak pasti Dialog dini hari Dialog dini hari Resah gelisah mengiringi Berharap ada yang mengerti Berharap kau ada disini Tenang 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 Yang tak kunjung Datang Menanti Nanti Cahayamu Beri aku Petunjukmu Kadang Kadang Gelam Ini Datang Menghampiri Sekali lagi Semoga lagu ini Bisa Menjadi doa Untuk kalian semua Terima kasih banyak Untuk semua teman-teman Yang sudah mendengarkan Ruang ceritaku Malam hari ini Dan semoga kalian bisa Tidur Eh Tapi sebelum tidur Dengarkan dulu Single terbaruku Berjudul Tenang Dan sampai ketemu lagi Di sesi ruang Bercerita selanjutnya Sampai ketemu Selamat mendengarkan Lagu Tenang Bye Tenang Tenang Yang tak kunjung Datang Menanti Nanti Cahayamu Beri aku Petunjukmu Tenang Tenang Oh Datanglah Tenang Hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih